Tekurang ti-160 pelajar disabilitas di sajumleng sekolah luar biasa, turta sekolah inklusi, Aub Dina Seleksi, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional, Atawa Peparnas Hambalan Kabupaten di Gorsabilulungan, Kompleksor Sijalak Sarupat, Kabupaten Bandung. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bandung, Seni Aprilianti ngarasa rewas kujumlah peserta seleksi Anusakitu Reana. Pihak NPCI Samemehna Bogarongan anu bakal Aub Dina Seleksi ukur 70 orang. Reana para patandang anu Aub Dina Seleksi te nembongken di Kabupaten Bandung, boga potensi atlet-atlet disabilitas anu kawilang rea. Reana peserta seleksi te dipiharap mucungwe ken sirung-sirung atlet potensial, Anujaga Nabi Satandang Bohdi Nahambalan Daerah, Nasional Bohdi Internasional. 2019 di Papua, itu kan pelaksananya di November, nanti akan ada seleksi di Jawa Baratnya, seleksi kedua. Waktu 2018 sih udah, udah ada seleksi tingkat provinsinya, tapi ada seleksi kedua. Nah saya mempersiapkan untuk seleksi kedua ini, untuk finalisasi tim pelabdanya ya. Diikuti semua cabar? Diikuti oleh semua cabar, 6 cabar itu. Jadi, saya sangat berbangga sekali. Ini baru pertama kali kita melakukan seleksi, melakukan konsolidasi atlet-atlet NPCI Kabupaten Bandung baru dilakukan tahun 2018 kemarin. Dan sekarang berkaitan dengan rencana-rencana PEPANAS 2019 yang mengikuti seleksi dari atlet disabilitas Kabupaten Bandung, ternyata berjumlah 160 orang. Ini sangat memakai sekali ya. Sejarah nikitu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Selamat Mulyana, Nembraken, pihaknya ngerasa rees karena sumangat para pelajar aub dina seleksi PEPANAS. Diri ngembohan, itu calon-calon atlete Kuduma yang diatik secara hambalan, sangkan boga prestasi turta bisa nyambuang kengaran Kabupaten Bandung jaga dina waktu nubakal datang. Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2018 bakal dipaju bulan November nubakal datang di Papua. Dina Kegiatan PEPANAS Samemena di Jawa Tengah tahun 2017, Kontingen Jawa Barat jadi pinunjul K2 kelawan cangkingan emas genep belas, Merak 7, Turta Perunggu 5. Reji Tia Prasaja, Bandung TV.